Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Akyah Pada materi kuliah potensi bahan galian non-logam di minggu ketiga Di segmen ketiga ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengeksplorasi, menambang, dan juga mengolah bahan galian konstruksi Pertama-tama tentunya kita harus melakukan studi literatur Dimana saja lokasi potensi yang ada yang bisa mengandung batuan bahan baku konstruksi tersebut Batuan tersebut bisa berupa batuan terobosan yang berumur tersier maupun yang berumur kuarter Ataupun bahkan berumur lebih tua Dan juga bisa juga berupa batu kapur Tetapi ketika kita melakukan kegiatan pengolahan penambangan batu kapur Maka kemanfatannya juga akan berbeda dengan batuan beku yang sifatnya lebih keras Untuk mendapatkan informasi yang tepat bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi bahan galian non-logam Maka kita harus menentukan dulu variasi geologi dari bahan galian yang sedang kita teliti Pertama, variasi geologi ini sangat penting karena dia akan menentukan bagaimana perancanaan dan juga rancang bangun dari kori Dari batu dimensi tersebut Kemudian, arah penggalian dan juga metode penambangannya juga akan sangat ditentukan dari informasi yang didapat di awal ini Kegiatan ini bisa dimulai dari studi literatur Kemudian, kita bisa lakukan pemetaan biologi dengan cara mengumpulkan data-data pelurusan, data-data struktur, litologi, geokimia, dan sebagainya Kemudian, baru kita lakukan analisa lanjutan misalkan dengan menggunakan survei geofisika Baik yang sifatnya pasif maupun sifatnya aktif Setelah kita sudah mendapatkan tingkat keyakinan yang lebih baik Maka kita bisa melakukan kegiatan pengeluaran inti Dengan tujuan mendapatkan material yang sifatnya in situ Yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pengujian di laboratorium Pada proses kegiatan penambangan batu dimensi Ini karakteristiknya sedikit berbeda dengan penambangan material lain Umumnya, pada material lain, material itu diberaikan ataupun dihancurkan Kemudian baru diangkut Sedangkan pada penambangan batu dimensi Kita lakukan penambangan dengan ukuran yang cukup besar Kita bisa lihat di sini Ekskavator ini mempunyai ketinggian sekitar 4-5 meteran Kemudian, ukuran dari batu dimensi ini hampir sama dengan ukuran ekskavator tersebut Tahapan kegiatan penambangan pada batu dimensi ini Dimulai dengan cara melakukan pemboran Dengan kedalaman 4-6 meter Dengan spasi sekitar 20-30 cm Baru kemudian dilakukan secara vertikal maupun secara horizontal Setelah itu dilakukan kegiatan charging Dengan menggunakan bahan peledak Dengan kekuatan yang tidak terlalu besar Setelah batuan blok ini lepas dari batuan asalnya Baru kemudian dilakukan pemotongan Dengan menggunakan gergaji Yang dilakukan secara mekanik Kemudian dilakukan pemotongan dengan jarak yang ditentukan Misalkan apakah berukuran 3-6 meter Ataupun mempunyai lembar 1,5-3 meter Ini tergantung dari masing-masing perusahaan Bagaimana dia akan menjual batuannya Kemudian batuan ini diangkut dengan menggunakan wheel loader Untuk kemudian dipasarkan Dan arah dari bidang belahan itu sangat penting Sehingga penggunaan kompas geologi Untuk mengetahui kedudukan dan juga pelapisan dari batu dimensi ini sangat krusial Ketika kita melakukan penambangan Searah dengan daerah lemahnya Maka kegiatan penambangan itu akan jauh lebih mudah Dibandingkan kita harus tegak lurus Ataupun memotong dari bidang lemah tersebut Setelah pengolahan batu dimensi Itu umumnya pada bagian yang mempunyai cork yang bagus Itu dilakukan pemolesan Kemudian di bagian sisi lainnya Itu tidak dipoles Sehingga ketika dilakukan penempelan ke dinding Ataupun ke lantai Itu bisa mengikat dengan baik Kemudian untuk memotongnya Itu memerlukan gergaji yang khusus Yang mempunyai kekerasan cukup tinggi Antara lain diamond Ataupun intan Sehingga batuan tersebut dapat dipotong secara presisi Ini adalah contoh pengolahan batu dimensi Dimana pertama kita mempunyai blok yang berukuran besar Kemudian dipotong dengan gergaji Sehingga didapatkan ukuran yang lebih kecil Dari slab yang berukuran lebih kecil ini Baru kemudian dipotong dengan multi blade saw Sehingga didapatkan ukuran-ukuran yang lebih kecil seperti ini Ataupun memanjang Baru kemudian dilakukan packing Pemasaran Tetapi kadang-kadang juga Dalam ukuran yang sudah slab dengan ukuran yang lebar Itu juga bisa langsung dipasarkan Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini Semoga bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb